Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel banganskrollhoes10 Oke guys, kali ini gue kembali mereview tentang VPN yang yang bagi teman-teman kesusahan saat mengkoneksikannya ya guys Jadi yang tanpa aplikasi guys, jadi gue masuk dulu di pengaturan Oke guys, kita langsung aja ya guys, praktekan guys tanpa basa-basi Oke guys, kita masuk pada VPN yang ini guys Jadi bagi teman-teman yang jika belum mempunyai konfigurasi pasti di setelan atau pengaturan pada iPhone teman-teman Tidak langsung muncul VPN di bagian sini ya guys Tetapi teman-teman harus masuk di umum dan kemudian Pilih scroll ke bawah dan pilih yang VPN ini guys Oke, jadi semisal teman-teman sering mengalami Ini kendala pada server ataupun konfignya yang sudah ekspedit ya guys Jadi sebelumnya gue ada dua server nih guys Dan gue akan membuat lagi guys Oke, jadi seperti ini guys Kita akan membuat konfig lagi guys Kita ubah yang ke L2TP Oke, kita kembali Oke, dan deskripsi seperti biasa Gue mungkin karena gue kali ini akan menggunakan Penyedianya di VPN gate Jadi gue pilih yang Jepang aja ya guys Server Asia saja guys Berhubung tadi ada Jepang 1 Jadi gue tulis Jepang 1 guys Oke, jadi untuk server Teman-teman bisa masuk pada VPN gate terlebih dahulu ya guys Untuk alamatnya mungkin gue santumkan di deskripsi saja guys Biar teman-teman langsung bisa menuju ke halaman seperti ini Jadi servernya itu seperti ini ya guys Semisalkan teman-teman ingin memilih dari penyedia misalkan Jepang Ataupun United Statis Ataupun Korea Republik Korea Republik of GTV ya guys Dan atau Jepang ataupun Yang lainnya lah guys ya Yang tersedia di VPN gate.net ini ya guys Jadi teman-teman tinggal seperti ini aja guys Untuk menyalin servernya tinggal teman-teman copy saja guys Jadi biasanya setiap server ini mempunyai batasan waktu tersendiri guys Karena Biar Tidak apa namanya ya setiap karena setiap server pasti Membatasi dari waktu ke waktu ya guys Jadi setiap teman-teman mencoba mengikuti di konfigurasi seperti video Ada yang eksperit gitu guys Jadi karena batas waktunya Sudah selesai Seperti itu guys Oke kita salin ya guys Jadi seperti ini guys Oke kita tempelkan di server guys Kemudian jika sudah kita tempel Kita masuk kembali guys pada Halaman VPN gate.net Yang ini tadi guys Kemudian teman-teman bisa Klik saja ya guys Di bagian yang L2 TV Yang ini di klik Oke kita tunggu Jadi nanti teman-teman akan Mendapatkan sebuah Akun Oke kita scroll Scroll zoom Sorry guys Maksudnya saya dan Teman-teman pilih yang iPhone Atau iPad Dan Teman-teman bisa gunakan Sebenarnya guys Kita cari ya guys Tapi kalau penyedia dari VPN gate ini Biasanya sudah Apa namanya sudah Seperti biasa ya guys Maksudnya sudah Dari Nama Dan kata sandi Sudah sama guys Jadi untuk Username dan Scriptnya Itu sama guys VPN Kecil semua Seperti ini ya guys Jadi teman-teman tinggal Mengetikkan saja Menurut saya guys Nggak usah di copy lah Kita tinggal ketik Kita pilih Kita ketik VPN Dan Teman-teman bisa Kembali Ketikan seperti ini ya guys Jadi teman-teman tinggal Menyingkrumkan saja guys VPN dan scriptnya Atau rahasianya pun Kita tulis VPN Seperti itu guys Oke dan Kita langsung Selesai saja guys Jadi Ada Jepang Dan Jepang satu ya guys Yang tadi Baru dibikin Oke Gue Kembali lagi Mereview di VPN gate ini ya guys Kita back Dan kita Back lagi guys Oke Jadi seperti ini guys Untuk Server Teman-teman Pakai yang pada DNS DNS atau DNS OSNAP IP address Jadi yang bagian Atas ini guys Di atasnya IP address Untuk Mengisi pada bagian Server Seperti itu ya guys Oke Oke Untuk pilihan yang lainnya Mungkin teman-teman bisa scroll Langsung hubungkan Langsung hubungkan Apakah Bekerja guys Kita tunggu guys Oke Oke jadi Jadi Untuk Config nya Tetap Ada yang sesuai dengan L2TP nya ya guys Oke dan Ini sudah bekerja ya guys Ada Icon VPN pada Di atas ini guys Sebelahnya Icon wifi Jadi Ini sudah Work Bisa digunakan Dan servernya pun Sudah melalui Lalu lintas Yang Jepang ini ya guys Oke jadi Tutorial kali ini Mengenai VPN di Iphone Yang tanpa Aplikasi Seperti Ini aja ya guys Iya 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 Oke Sekedar mengingatkan Kembali guys Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Dan Aktifin lonceng Share ke Teman-teman yang Sesama Iphone Iya 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 Kurang lebihnya Saya memaaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you guys Semoga Bermanfaat Sampai jumpa